Intro Shalom semua Yang antusias bisa lambaikan tangannya Siang hari ini, wow Saya melihat setiap kita hari ini ya Yang antusias, haus dan lapar Untuk menerima bis yang baru Setiap firman yang hari ini Tuhan taruh atas setiap hati kita ya Kita akan sama-sama belajar Kita masih di awal tahun 2022 Dengan tema mengadopsi visi Kerajaan Allah, dan hari ini saya akan Menyampaikan tema tentang Dream High Ya, berani bermimpi Satu hal yang menjadi kerinduan Kita, oke ya Di tahun ini, gereja kita punya visi Yang besar, tahun mimpi Dan penglihatan Seharusnya itu Juga menjadi bagian kita Teruna-terunanya Tidak hanya orang tua Saja Yang mendapatkan mimpi Anak-anak bernubuat Apalagi Tetapi kita yang ada di Tengah generasi ini Seharusnya kita lah menjadi Ujung tomba kebangunan Yang mau katakan amin Seharusnya setiap kita Potensi kita besar Katakan yes Setiap kita hari ini mempunyai kekuatan Yang tidak dimiliki oleh anak-anak Ataupun oleh orang tua atau senior kita Papa Mama kita Walaupun mungkin Zaman dahulu Papa Mama kita pernah muda Ya, seperti lagu Mereka pun pernah muda Tetapi Ini masa kita Ini era kita Army of God Dengarkan baik-baik Kalau engkau hari ini tahu Eramu Hari ini Saat-saat ini Seharusnya kau tahu Bahwa inilah saatnya Kau memaksimalkan kehidupanmu Sehingga Tuhan akan pakai engkau Dengan caranya Yang mau katakan amin Itu setiap kita Army of God Ini bagian kita Tahun ini Biar setiap kita Bersama-sama mengawali 2022 ini Dengan sungguh-sungguh Mencari ganda Tuhan Mengapa diawali mimpi dan penglihatan Sebab mimpi Itulah visi Yang Tuhan mau taruh Buat setiap hidup kita Dan mengapa penglihatan Supaya kita mengerti Bahwa lewat penglihatan itu Yang meneguhkan kita Bahwa Tuhan betul-betul Punya rencana khusus Buat setiap kehidupan kita Dan Tuhan ingin Setiap kita Adopsi kerajaan Allah itu Kita menemukan kehendaknya Dan kita betul-betul Menjadi pelaku Atas kehendak Tuhan Tidak hanya sekedar nonton Tidak hanya sekedar melihat Orang lain dipakai Tuhan Di saat aku hari ini Ya aku hari ini Cukuplah ibadah Ya Oh mungkin dulu aku pernah melayani Tuhan Wow aku pernah dipakai Tuhan Tetapi Tetapi Tahun ini Jangan merasa Kau hari ini di zona nyaman Karena Saya percaya Setiap Anak-anak muda tempat ini Menangkap hati Tuhan Dan betul-betul Adopsi kerajaan Allah itu Yang nyaman-nyaman ini Bisa langsung Di overlap Jangan sampai Firman Tuhan berkata Yang terakhir Terdahulu Yang terdahulu Menjadi Terkemudian No Saya berdoa di dalam Nama Tuhan Yesus Yang terdahulu Tetap menjadi Yang terdepan Amin Yang baru-baru hari ini Tetap hari ini Tetap punya kerinduan Bahwa Yes Tuhan Aku melihat Generasi ini Dan generasi Aku pun juga Ada di dalamnya Itulah Harmiok Sadari bahwa hari ini Kita harus menemukan Potensi Menemukan mimpi Yang Tuhan Taruh atas hidup kita Tetapi berapa banyak Hari ini Anak-anak Tuhan Mereka takut Melangkah Kepada bisik Karena hal ini Yang sebenarnya Jadi batu Sandungan Yang terbesar Dalam setiap kita Anak-anak muda Saat kita punya Mimpi besar Tetapi hanya Karena satu Ini aja Takut Nah Kita mau Belajar bersama-sama ya Kita belajar Dari seorang Yang bernama Yusuf Kita Belajar lewat Kehidupannya Di masa mudanya Dia sudah Berani untuk Bermimpi Kejadian Pasal yang ke-37 Kejadian 37 Ayat 5 Sampai dengan Ayat yang 11 Saya rindu Setiap kita Kita membacanya Dengan segenap hati Kita baca bersama-sama Oke Saya undang Setiap kita Balik berdiri Ya Siapkan Firmanmu Alkitabmu Alkitabmu Semua Kalau enggak Bawa Bisa lihat Di WPT di depan Kejadian 37 Ayat 5 Sampai dengan 11 Dengan suara keras ya Katakan amin 3 2 1 Pada suatu kali Bermimpi Saudara-saudaranya Sebab itulah Mereka lebih benci Kepadanya Karena Kepadanya Kepada mereka Coba dengarkan Mimpi yang Kumimpikan ini Tampak Kita sedang Di ladang Mengikat Berkas-berkas gandum Lalu bangkitlah Berkasku Dan tegak Berdiri Kemudian Datanglah Berkas-berkas Kamu sekalian Mengelilingi Dan sujud Menyembah Kepada Berkasku itu Lalu Saudara-saudaranya Berkata Kepadanya Apakah Engkau Ingin menjadi Raja Atas kami Apakah Engkau Ingin berkuasa Atas kami Jadi Makin Bencilah Mereka Kepadanya Karena Mimpi Dan Karena Berkatanya Itu Lalu Ia Memimpikan Pula Mimpi Yang lain Yang Diceritakan Kepada Saudara-saudaranya Katanya Aku Bermimpi Pula Tampak Matahari Bulan Dan Sujud Menyembah Kepadaku Setelah Hal ini Diceritakannya Kepada Ayah Dan Saudara-saudaranya Maka Ia Ditegur oleh Ayahnya Mimpi Apa Mimpimu itu Masakan Aku Dan Ibumu Serta Saudara-saudaramu Sujud Menyembah Kepadamu Sampai Ketanah Maka Irihatilah Saudara-saudaranya Kepadanya Tetapi Ayahnya Menyimpan Hal itu Dalam Hatinya Silahkan Duduk Kembali Kita Mengerti Bahwa Yusuf Di masa Mudanya Disitu Ditulis Berumur 17 tahun Dengan Kebiasaannya Dan Kesederhananya Dia menjadi Gembala Kamping Dan Domba Suatu Kali Bermimpilah Saya percaya Bahwa Saat Tuhan Rindu Berbicara Lewat Seseorang Lewat Mimpi Berarti Tuhan Punya Rencana Besar Atas Kehidupan Yusuf Demikian Kita Saya percaya Setiap Kita Pernah Bermimpi Yang Pernah Bermimpi Anggulkan Kepala Pernah Ya Pernah Kan Gak Mungkin Tidak Setiap Kita Pasti Pernah Bermimpi Saya Tidak Hanya Berbicara Mimpi Yang Di Mimpi Tapi Saat Kita Membayangkan Sesuatu Apa Yang Kita Rindukan Apa Yang Kita Inginkan Di Masa Depan Itulah Mimpi Setiap Kita Pasti Punya Mimpi Sepakat Dengan Saya Kita Hari Ini Punya Mimpi Berarti Percayalah Bahwa Itu Yang Tuhan Taruh Di Jalan Setiap Kati Kita Nah Pertanyaannya Seperti ini Saudara Saat kita Mengerti bahwa Mimpi itu ada dalam hidup kita Apakah mimpi itu betul-betul Mewarnai Hidupan kita Atau hanya Sekedar Ya Hanya Mimpi Sekedar Mimpi Hanya Sekedar Ya Aku Ngalami Aku Merasakan Aku Membayangkan Aku Memimpikan Sesuatu Hal Di masa Depan Jadi Apakah Aku Next Seringkali Kita Juga Pernah Ingat ya Masa-masa Kecil Kita Kita itu Selalu semangat Excited Kalau kita Berbicara Soal cita-cita Atau Mimpi Betul Ya Kalau ditanya Gitu ya Tanya guru kita Atau orang-orang Terdekat kita Besok besar Kamu jadi apa Gitu ya Kita pasti Akan jawab dulu Ingat ya Wah Aku ingin jadi Tentara Gitu ya Entah Gimana caranya Mungkin keluarganya Juga Bukan dari Latar belakang Militer Gitu ya Tapi ingin jadi tentara Gitu ya Karena sering lihat Film tembak-tembakan Gitu Itu anak kecil Loh ya Mereka pun Sedari Allah Dan kita pun juga Pernah ngalami seperti itu Di masa-masa seperti ini Kita bisa membayangkan Yat Aku ingin menjadi seperti ini Aku ingin menjadi seperti itu Tetapi Saat kita melangkah Menuju proses kehidupan kita Semakin beranjak dewasa kita Dan di masa kita Sekarang hari ini Tidak sedikit Anak Tuhan Mulai meragukan Mimpi-mimpi Dan harapan kita Dan tak sedikit Mereka berpikir Bisa gak ya Aku jadi seperti ini Bisa gak ya Dengan keadaanku Sekarang aku jadi Seorang seperti ini Bisa gak ya Aku bisa jadi dokter Menilai Paku aja Seperti ini Terkadang Ketakutan Atau hal-hal Yang membuat kita Cemas Itulah yang Membuat Kita tidak bisa Melihat secara Clear Visi Tuhan Di dalam hidup kita Pertanyaan seperti ini Sebenarnya Tuhan itu Sudah taruh Mimpi dan rencana Yang besar dalam hidup kita Tetapi yang Menjadi penggalang Sekali lagi Bagaimana setiap kita Kita memiliki Keberanian Untuk Meraih mimpi itu Saat Setiap pribadi Mengerti akan Bisi Tuhan Mereka ngerti akan Rencana Allah Lihat Seperti Yusuf Kalau kita mau belajar Sama-sama Yusuf ini adalah Orang yang betul-betul Dia dari dalam Dirinya itu Punya keberanian Untuk Mengitarakan Mimpinya Saya akan Jelaskan Ada hal-hal Yang memang Perlu Yusuf itu harus Dipulihkan Atau Dikoreksi Jam hidupnya Tapi lihat Perjalanan hidupnya Proses kehidupan Orang ini Begitu Indah Mata Tuhan Karena setiap Kita hari ini Pun mengawali Hal yang Tidak so-beda Dengan Yusuf Sama Tidak ada tempat ini Orang Sempurna orang Yang bisa Step Masuk Berhasil Step Masuk Berhasil Dan akhirnya Bisa sampai Ke satu titik Dimana mimpi itu Bisa dicapai Di hidupnya Akan-akan Banyak Hal-hal Yang akan Merintangi kita Akan-akan Banyak hal Yang dapat Membuat kita Itu bisa Jantuh Dan bersama Nah Saya percaya Saudara Ketika ada Mimpi Yang Tuhan Berikan Dalam hidup kita Itulah Yang akan Sanggup Menguatkan Hidup kita Sekali lagi Saat ada Mimpi yang Tuhan Berikan Di dalam hidup kita Itulah Yang akan Sanggup Menguatkan Hidup kita Yang percaya Katakan Amin Karena lewat Mimpi itu Saudara Kita Percaya bahwa Ada masa depan Yang besar Dalam hidup kita Bahaya Saudara Setiap kita Dari masa muda kita Kita sudah Kehilangan Mimpi itu Makanya kenapa Sedari kecil Kita itu selalu Diajarkan Punya mimpi besar Mungkin sama Papa Mama Mungkin dengan Orang-orang terdekat Atau mungkin Guru Selalu kita itu Diajarkan Betapa pentingnya Kita punya Mimpi besar Ada hal yang Tuhan Mau kita Berlater sama-sama Kita sebagai anak Tuhan Kita harus Kita punya Kerinduan besar Tuhan Dari masa muda Aku mau dipakai Pahal Lihat saudara Kejadian 37 Ayat kelima Yang tadi Lihat Yusuf Pada suatu kali Bermimpilah Yusuf Lalu Apa Mimpinya itu Diceritakannya Kepada Saudara-saudaranya Sebab Itu mereka Lebih Benci Kepada Siapa Yusuf Ya Nah Ketika kita Memiliki Mimpi Yang dari Tuhan Dengarkan baik-baik Hambatan itu Justru Ya Itu muncul Dari orang-orang Sekitar kita Taukah Engkau hari ini Saat Tuhan Tentukan Engkau jadi Seorang yang lebih Dari pemenang Kira-kira Tuhan berkata Hei Engkau akan Jadi orang Yang lebih Dari pemenang Tapi Kadang ada Keraguan yang Muncul Dalam hatimu Saat Di sekitarmu Berkata Apakah Engkau Lebih Dari pemenang Orang-orang Berkata Hidupmu Masih Kayak Gitu Kok Kamu Bisa Berkata Lebih Dari pemenang Saat Iman itu Muncul Dari hatimu Sedangkan Kita Tau Kondisi Sekeliling Kita Membuat kita Nudian ragu Kembali Apakah Aku Memenang Kau punya Mimpi A, B, C, D, E Tapi kalau hari ini Kau tidak Menyadari Kau tidak Menjaga Hatimu Dengan Orang-orang Sekitar Atau Dengan Kondisi Sekitarmu Kalau Tidak Pegang Janji Tuhan Tidak Pegang Pribadi Tuhan Kita akan Mudah Berkata Kita Hanya Sekedar Dalam Hidupmu Pekali Raja Banyak Hari Saat Alami Dalam Merayu Setengah Tengah Perjalanan Itu Saat Alami Tantangan Tantangan Dan Tantangan Kita Berkata Jalan Ya Raja Aku Tidak Akan Mungkin Bisa Sekolah Di tempat Contoh Aku Tidak Bisa Lakukan Ini Aku Tidak Bisa Lakukan Ini Tidak Mungkin Berkata Sama Aku Tapi Dengar Apa Kata Firman Tuhan Sekalipun Hari ini Orang Berkata Apa Sekalipun Orang Berkata Hari ini Mustahil Engkau Bisa Lakukan Ini Dan Percayalah Kalau Mimpi Itu Datangnya Dari Tuhan Kalau Fisi Itu Lahir Dari Tuhan Berarti Yang Pemberi Fisi Itu Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Katakan Amin Dia Tidak Akan Meninggalkan Mu Gitu Saja Percayalah Seperti Halnya Yusuf Dalam Hidupnya Sekalipun Proses Itu Diizinkan Dalam Hidupnya Apakah Yusuf Ditinggalkan Tuhan Berkata Saat Saya Renungkan Germant Tuhan Dalam Perjalanannya Kehidupannya Yusuf Tidak Pernah Sekali-kali Ditinggalkan Tuhan Tetapi Kalau Kita Melihat Saat Awal Mulai Yusuf Menerima Mimpi Itu Dia Menceritakan Mimpi Itu Kepada Kakak Kakak Dia Dia berkata Saudara Apa yang Hari ini Engkau Utarkan Dalam Mimpi Dalam Hidupmu Apa yang Kau Terima Visi Itu Dari Tuhan Sekaiknya Jangan Diutarakan Lepas Kalau Hari ini Kau Berkata Kau Dapat Sesuatu Kau Dapat Visi Itu Dari Tuhan Tuhan Atau Kau Hari ini Percaya Bahwa Yes Tuhan Tahun Ini Aku Mengalami Ini Simpan Itu Di Dalam Hati Simpan Dalam Hati Doa Sama Tuhan Datang Sama Tuhan Tuhan Oh Ini Memimpi Itu Datang Sama Tuhan Aku Mau Jalani Proses Ini Sama Tuhan Dan Yusuf Memang Orang Yang Sangat Terbesar Sekali Ya Dia Tahu Bahwa Oh Ya Tuhan Akan Pakai Aku Besar Tetapi Dia Langsung Umbar Ceritakan Semuanya Pastilah Tidak Mungkin Tidak Mana Ada Adik Yang Yang Akan Di Apa Istilahnya Ya Dia bilang Tidak Berantem Tidak Disebeli Lah Disebeli Sama Koko Konya Kalau Dia Gaya Sombong Ini Aku Adik Yang Bukan Paling Khusus Dua Yang Paling Kecil Yang Paling Kecil Benyamin Ini Aku Aku Berkuasa Atas Kalian Semua Bayangkan Ya Koko Kayak Gitu Mungkin Di Usia Seperti Ini Pasti Jengkel Betul Lihat Hati Saudara Saudaranya Pada Demikian Kakak Kakak Tidak Terima Kok Bisa Kamu Bilang Seperti Itu Belum Terlihat Karena Masalahnya Itu Saat kita Terima Visi Yang Dari Tuhan Tetapi Kita Belum Bisa Mengeksekusinya Belum Bisa Mengalami Prosesnya Itu Kita Itu Hanya Sekedar Dianggap Mimpi Hanya Sekedar Mimpi Sekitar Nah Disinilah Rota Titik Rawan Saudara Saya Jelaskan Ini Simple Saya Kan Berkata Satu hal Ini Siang Hari Karena Satu hal Ini Banyak Anak Tuhan Jatuh Bukan Dosa Dosa Pasti yang Membuat Kita Jatuh Dan Membuat Kita Terpisah Dari Kasih Tetapi Satu hal Ini Yang Perlu Kalian Tahu Bahwa Yang Kadang Membuat Kita Merasa Takut Untuk Bermin Itu Adalah Penolakan Penolakan Yang Justru Membuat Kita Takut Untuk Bermin Besar Hari Ini Kau Merasa Tertolak Siapa Apa Kau Merasa Tertolak Oleh Papa Mamaku Keluargamu Orang Tengah Wah Ma Aku punya Baby Besar Aku Pengen Ini Aku Pengen Ini Aku Pengen Kerja Aku Pengen Lakukan Ini Sedangkan Mereka Berkata No Tempat Ngu Di Sini Yang Kami Ingin Kana Disini Pernah Punya Pengalaman Seperti Ini Saya Pernah Dan Itu Tidak Enak Pengen Sekolah Di Tempat Yang Ini Tetapi Orang Orang Terdekat Apakah Itu Membuat Saya Putus Harapan Membuat Ada Perasaan Benci Pada Keluarga Saat Itu Saya Mengenal Tuhan Yesus Saya Ngerti Bahwa Itu Kecar Tuhan Tetapi Berapa Banyak Hari Disini Letak Abanya Anak Tuhan Mereka Merakukan Janji Allah Mereka Pun Berkata Tuhan Tidak Sayang Allah Saat Melihat Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Sekarang Tidak Mengkonfirmasi Apa Yang Dia Impikan Bermasa Pada Jusuf Mengalami Jusuf Saat Terita Jusuf Sampaikan Bisi Ini Tetapi Banyak Kenua Dia pun Dimarahi Sama Bapak Tetapi Yaakob Di ayat 11 Kata Dia Simpan Dia Dengar Demikian Hari Hidupan Kita Sikap Yang Benar Saat Kita Menerima Visi Yang Dari Saat Kita Tangkap Visi Kita Terima Dalam Hormat Dan Tidak Hanya Ada Yang Harus Kita Lakukan Saudara Kita Buka Dulu Di Filipi 2 Ayat 5 Ini Harus Kita Lakukan Saudara Supaya Kita Tidak Mudah Untuk Jatuh Di area Dimana Kita Mengalami Ketertolakan Atau Kita Mengalami Satu hal Yang membuat Kita Takut Untuk Kita Bermimpi Besar Filipi 2 Ayat 5 Sampai 7 Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu sebagai milik Yang harus Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Diri Katakan Mengosongkan Diri Katakan Dengan Lebih Keras Mengosongkan Diri Mengosong Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Nah Firman Tuhan Berkata Ini perkataan Paulus Buat Mbak Filipi Katakan Menendaklah Kamu Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Perasaan Bukan Atas Diri Kita Pribadi Tetapi Firman Tengkata Dalam Kristus Yesus Segala Pikiran Yang sia-sia Segala Perasaan Yang takut Perasaan Cemas Seharusnya Itu Bukan Jadi Bagian Hidup Kita Lagi Katakan Amin Seharusnya Pikiran Perasaan Kita Harus Setara Dengan Kristus Yesus Oleh Sebab Itu Penting Kami Of God Engkau Harus Hidup Melekat Terat Di Dalam Dia Engkau Harus Kenal Pribadinya Engkau Harus Memiliki Hubungan Yang Intim Bersama Dengan Yesus Di Dalam Roh Yang Kudus Itu Setiap Perinduan Untuk Mencari Wajah Tuhan Dan Disitulah Saudara Saat Kita Hari Ini Betul Betul Dengan Kita Secara Hati Kita Perkiran Kita Perasaan Kita Kita Seperti Apa Yang Kita Seperti Apa Yang Hari Kita Melihakan Yaitu Yesus Pertanyaannya Apakah Hari Hari Ini Apakah Tetap Bangun Hubungan Itu Dengan Tuhan Saya Berkata Saudara Kemal Ayo Ini Awal Tahun Kita Itu Sedang Banyak Hal Yang Kita Kerjakan Hari Ini Kita Sama Sama Sepakat Untuk Mengenapi Sisi Tuhan Gereja Kita Punya Kau Gerakan I love my Bible Itu Tujuannya Apa Supaya Kita Sama Sama Ngerti Pentingnya Betul Hidup Kita Itu Sangat Bergantung Sama Tuhan Lewat Firman Tuhan Setiap Hari Setiap Dan Tidak Cukup Itu Kalau Kita Di CK Kita Saling Share Tentang Apa Yang Kita Dapat Itu Apa Saudara Supaya Kita Itu Ini Pikiran Kita Perasaan Kita Itu Sesuai Dengan Apa Yang Maunya Tuhan Apa Yang Tuhan Bicara Lewat Hidup Kita Setiap Hari Ya Saya Percaya Saudara Saat Kita Lakukan Itu Secara Bersama Sama Tersepakat Kau Juga Punya Komitmen Pribadi Yes Tuhan Aku Mau Juga Lakukan Bagianku Tapi Aku Juga Tidak Cukup Itu Aku Juga Mau Berbagi Wad Agot CK Warga Rohaneku Nah Disitulah Pentingnya Kita Kita Harus Punya Komitmen Awal Tahun Kita Harus Punya Komitmen Untuk Suji Permengkirman Yang Mau Katakan Amin Harus Ya Kita Sama Pak Dorong Setiap Kita Setiap CK CK Ayo Kita Bergerak Kalau Kalian Mungkin Masih Belum Menemukan CK Segera Temukan CK Jangan Sampai Setiap Kita Angkua Hari Ini Berdiri Sendiri Tercelah Kita Tidak Akan Bisa Kembali Kita Belajar Dari Yesus Kalau 6 Disikatakan Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Menjadi Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Diri Apa Artinya Mengosongkan Diri Apa Yang Dilakan Yesus Tentang Mengosongkan Diri Ini Yang Perlu Kita Ngerti Saudara Ya Yesus Memberi Teladan Buat Kita Untuk Kehidupan Kita Itu Belum Ngerti Bahwa Saat Yesus Menggenapi Pengerjakan Rencana Allah Di Dalam Hidupnya Dan Waktu Yang Sangat Terbatas 33 Setengah Tahun Di Masa Plen Kehidupannya Dan Plenanya Tiga Setengah Tahun Dia Tahu Akan Visi Tuhan Di Dalam Kehidupannya Apa Yang Tuhan Kerjakan Dia Harus Mengosongkan Dalam Bahasa Aslinya Mengosongkan Diri Artinya Kenosis Saudara Artinya Tuhan Itu Mengambil Apa Yang Ada Dalam Hidup Kita Dan Tuhan Gantikan Kehendak Dan Kerinduannya Atas Kita Saya Ulangi Mengosongkan Diri Seperti Ini Kita Izinkan Tuhan Mengambil Apa Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Dan Tuhan Gantikan Kehendaknya Di Dalam Hidup Kita Termasuk Satunya Adalah Mimpi Kita Ternyata Tau Mimpi Kita Pribadi Itu Yang Kita Perindukan Terjadi Hidup Tuhan Bilang Apa Kita Serahkan Itu Pada Tuhan Termasuk Setiap Mimpi Dan Apa Sudara Tuhan Gantikan Itu Dengan Mimpi Itulah Yang dimaksud Mengosongkan Hidup Kita Terahkan Seperti Halnya Yesus Dia Menanggalkan Kemuliaannya Dan Dia Mengambil Rupa Seorang Hamba Saat Dia Melakukan Pelayanannya Dia Mengerjakan Kehendak Allah Apakah Yesus Tidak Mengalami Penolakan Di Kerman Tuhan Banyak Sekali Penolakan Tuhan Setiap Kali Allah Ini Siapa Dia Ngaku Anak Allah Sampai Satu Kali Tuhan Hampir Sampai Didorong Dan Mau Dijatukan Kejurang Karena Apa Orang Tidak Suka Dengan Apa Yang Yesus Katakan Orang Tidak Percaya Karena Mana Sampai Orang Naseret Tempat Kelairannya Dia bilang Bukankah Ini Anak Si Yusuf Itu Tukang Dia berani Beraninya Bilang Tentang Pengajaran Ini Dan Itu Berkata Sudah Kalau Yesus Sudah Mengalami Ketakutan Dalam Hidupnya Mungkin Dia berkata Bapak Sudah Kosek Pengaku Yang ditolak Di Kota Kusutimu Tapi Tidak Sudah Yesus Mengerjakan Ganda Lapa Dia akan Tetap Lakukan Itu Dan Tetap Melangkah Dia Merjakan Yang Tuhan Taruh Dalam Hidup Yes Tuhan Mau Pakai Aku Untuk Mengerjakan Isinya Tergenat Dia Tidak Takut Dengan Omongan Orang Dia Tidak Takut Dengan Apa Kata Orang Tentang Dia Pergurikan Bahwa Apa Kata Allah Di Dalam Hidupnya Itu Isi Amin Saudara Sampai Titik Ini Kita Paham Ya Penting Kita Betul Betul Hidup Di Dalam Kristus Stop Makanya Ada lagu Seperti ini Mengikut Yesus Itulah Kesukaan Hati Lihat kata-kata Kulepas Semua Hakku Untuk Mengenal Kehendaknya Di Hidupku Maksudnya Itu Lepaskan Setiap Hak Pribadi Kita Keinginan Kita Bahkan Mimpi-mimpi Kita Pribadi Kita Lepaskan Kita Kenosis Supaya Kita Mengenal Kehendak Tuhan Dan Kita Terima Mimpinya Tuhan Dan Kita Pegang Mimpinya Tuhan Dalam Hidup Kita Yang Mau Katakan Amin Amin Ya Nah Kita Masuk Lagi Ya Lebih Ngerti Bahwa Setiap Mimpi Pribadi Kita Taukah Engkau Armi Bukan Itu Sebenarnya Itu Tidak Memberikan Manfaat Apa Setiap Mimpi Pribadi Kita Hari Ini Bukan Berarti Itu Tidak Berguna Ya Tapi Saya Berkata Setiap Mimpi Pribadi Kita Hari Ini Seperti Firman Tuhan Berkata Siasalah Kalau Hari Ngkau Membangun Rumah Kalau Tanpa Tuhan Itu Siasi Kalau Bukan Tuhan Yang Bangun Planning Kita Rumah Apa Yang Ngkau Bangun Itu Tidak Terlaksana Kejelas Sekalipun Engkau Terlaksana Tapi Itu Dengan Kekuatan Mu Sendiri Kau Kan Jerti Payah Di Situ Tapi Saat Engkau Ngerti Ketiknya Saat Kita Itu Buka Hidup Kita Untuk Kita Terima Mimpinya Yang Dari Tuhan Dan Ketika Engkau Mengizinkan Mimpimu Diambil Oleh Tuhan Tuhan Akan Memberikan Mimpinya Di Dalam Hidup Dan Yang Mau Katakan Amin Yang Mau Katakan Yes Katakan Kanan Kirinya Seperti Ini Tuhan Taruh Mimpinya Pada Engkau Aneh Oleh sebab Itu Jangan Takut Lagi Berani Bermimpi Besar Guys Come on Kenapa Tuhan Kita Ada Tuhan Yang Besar Katakan Amin Dia Tidak Pernah Memberikan Sesuatu Yang Murahan Atau Ecek Buat Anak Anak Pilihan Gini Tuhan Tidak Pernah Memberikan Sesuatu Yang Biasa Pada Anak Anak Oleh Sebab Itu Bagian Kita Hari Ini Sebenarnya Kita Mengerti Aku Harus Bermimpi Besar Seperti Hanya Yusuf Dia Terima Mimpinya Itu Dia Tuhan Yang Taruh Dia Pegang Pegang Janji Tuhan Reman Tuhan Itu Hidupnya Tidak Pernah Berkata Mudur Walaupun Sekalipun Masuk Sumur Masuk Penjara Harus Mengalami Godaan Dan Ujian Berat Tidak Men Hidupnya Sekalipun Hidupnya Dipertarukan Tetapi Dia Tetap Melihat Aku I am Aku Punya Mimpinya Tuhan Bukan Mimpi Pribadi Kadang Mimpi Pribadi Kita Masih Ragu Tapi Kalau Yang Dipegang Mimpi Tuhan Caya Kau akan Tetap Kuat Kau akan Tetap Berjalan Makin Lama Makin Kuat Kau akan Semakin Lama Semakin Mantap Melihat Masa Depanku Yang Indah Penuh Harapan Itu Amin Saudara Yang Itu Yang Lantas Bagaimana Langkah Langkah Yang Kita Ambil Untuk Kita Berani Memiliki Mimpi Atau Visinya Tuhan Catat Baik-baik Yang Pertama Ini Yang Perlu Kita Kerjakan Yang Pertama Ceritakan Mimpi-mimpi Itu Kepada Tuhan Dan Temukan Visinya Tuhan Ya Ceritakan Utarakan Ya Makanya Kenapa Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kesalahan Yusuf Pada Saat Itu Saat Dia Menceritakan Mimpinya Bukan Pada Tuhan Terlebih Dahulu Tetapi Pada Orang-orang Terdekat Kenapa Pasti Orang-orang Terdekat Tidak Pernah Siap Apalagi Dengan Kondisinya Sekarang Yusuf Siapa Kamu Mengembalakan Kambing dan Domba Dan Kau Memerintah Atas Kami Pasti Kita Kita Atau Diberadakkan Dengan Demikian Bisa Bisa Tidak Besar Itu Tidak 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 Pernah Lepas Dari Proses Yang Besar Tidak mungkin hari ke hari Membayangkan aku jadi seorang Yang berdampak Orang yang terkenal nih Kalau saya kata Orang yang terkenal secara mendadak aja Kalau di TikTok atau Instagram seperti itu Lihat aja apakah dia kan tetap bertahan lama Kalau dia tidak punya karakter yang kuat disitu Dan memang bukan rencana Tuhan dalam hidup Tidak mungkin Lihat Hidupan Yusuf Satian Sungguh-sungguh Cerita Cerita dengan berani Tapi Waktu yang tepat Waktu yang tidak tepat Pada orang yang Tidak tepat Seharusnya saudara Saat kita punya mimpi Ceritakan masalah kita Tuhan Aku ingin Setelah lulus Aku ingin ini Aku ingin kerja seperti itu Ceritakan Kita tarakan itu sama Tuhan Tuhan aku ingin 5 tahun ke depan Atau 10 tahun ke depan Aku seperti ini Apa kau pernah berdoa seperti itu sama Tuhan? Pernah gak Tuhan Coba ya Kita praktekkan Ditarakanlah Ditarakanlah Segala mimpi-mimpi Di depan Saya percaya kok Kalau mimpi itu Setara Atau Selaras dengan gendak Tuhan Mimpi itu kan jadi mimpi yang kenyataan di dalam hidupmu Amin Tetapi saudara Ada hal yang kedua Yang kadang kita perlu harus Persilahkan juga Untuk Tuhan itu berbicara dalam hati kita Yang kedua Izinkan Roh kudus Itu mengkoreksi mimpi kita Apakah mimpi itu betul-betul Lahir Dari Visi yang dari Tuhan Atau mimpi itu Hanya sekedar Untuk kepentingan Keinginan Pribadi atau Kedagingan saja Ya Saya kaget saudara Anak-anak kecil itu Mereka itu punya Mimpi yang Tidak biasa seperti kita Mungkin saya tak tahu Kalau kalian Saya tanya apakah mimpinya sama Saya pernah tanya sama anak Anak-anak kecil gitu Iseng-iseng sih Pada mainan game gitu ya Game online di HP gitu Tertanyain Eh Kok bercer jadi apa gitu Mereka juga serempak Bercata apa Kita pengen jadi youtuber kak Gitu ya Dia bilang sama itu Dengan bangganya saudara Saya sampai kaget Hah Keren loh Kita cuma main game aja Dapat uang banyak gitu Walaupun mereka pun Di masa Sekarang itu Dia cuma main-main Dia hanya Bayang-bayangkan Kita lihat Youtuber-youtuber game online Mereka Bisa main Dapat uang banyak Beli ini, beli itu Beli ini, beli itu Apakah itu salah saudara? Tidak sebenarnya Cuman saudara Apakah itu betul-betul Kalau hari ini kita Juga punya Cita-cita di bagian Tanya sama Tuhan-Tuhan Bener gak? Ini mimpi dan Jangan paksakan Mimpimu Supaya itu Mimpi itu Jadi kecataan Di dalam hidupmu Apa yang kau mimpikan Buat kehidupanmu Apa yang kau mimpikan Buat hari ini Engkau sebagai seorang Leader mungkin tempat ini Kau ingin CG-CGmu itu menjadi CG yang seperti apa Jangan paksakan Seperti apa yang kau Kehendaki Tuhan aku pengen Seperti ini Seperti ini Tapi kau gak pernah Ijinkan Tuhan koreksi Dari caranya Kurang tepat Roh kudus Berkata Ijinkan Berikan ruang Untuk roh kudus Untuk koreksi Apa yang hari ini Kau utarakan Di depan Tuhan Saya percaya Ada hal tertentu Tuhan akan Berbicara spesifik Dalam hidupmu Dan apa yang mungkin Kurang benar Tuhan akan Singkapkan itu Bindu yang Lihat Dia ngalami proses itu Dia tahu Kalau dia Tidak masuk Dalam proses Masuk Kedalam sumur Mudian Harus Bertemu Dengan sodagar Ya Mudian dijual Mudian Bisa Bertemu Dengan potifar itu Saya percaya Saudara Saat Dia berkata Dia tidak Mau ngalami itu Rencana Tuhan Tidak akan Tidak akan Berbeda-beda Oleh sebabnya Yang kedua Ijinkan Rauh Kudus Berbicara Jangan Kalau ini memang Dari Tuhan Kalau ada hal Yang ini salah Itu memang Karena keinginanku Pribadi Tuhan Koreksi Aku tidak mau Karena ambis Aku sendiri Aku lakukan Tapi biarkan Itu betul-betul Lagi kerinduan Jangan Kerdilkan dirimu Dan berkata Aku tidak bisa Aku tidak mungkin Tuhan Bisa lakukan Ini Dan berkata Aku tidak bisa Aku tidak sanggup Tuhan Saat kita Mulai mengecil Diri kita Untuk melihat Sesuatu yang besar Kita tidak akan Mengalami Suatu yang besar Tetapi saat kita Melihat sesuatu Yang besar Tetapi kita pun juga Memiliki kapasitas Iman yang besar Bukan berarti Menggahan diri Tetapi betul-betul Kita pun juga Sama-sama melihat Bahwa Oh ya Aku bisa Karena Aku punya Tuhan Yang besar Amin Tidak ada keraguan Lagi sebenarnya Saat kita Tetap Ajudi tracknya Tuhan Karena pentingnya Hidup kita harus Ajudi dalam Kederaan Tuhan Yang ketiga Yang terakhir Yang pertama Tadi Kutarakan Ceritakan Tentukan Yang kedua Kita Kudus Koreksi Apa yang Kau Mimpikan Di dalam Hidupmu Tapi yang ketiga Ini yang penting Kita hanya Sekedar Memimpi Mimpikan Suatu Tapi Tidak ada Perbuatan Sama saja Yang ketiga Disingkatakan Miliki Fighting Lakukan Segala Sesuatu Lakukan Yang terbaik Segala Sesuatu Harus Ada Prosesnya Kita tahu Tuhan Pasti Menepati Janjinya Kita Percaya Amin Kita Berkata Hari ini Yes Tuhan Aku percaya Engkau Menepati Janji Kalau Kita Tidak Mengerjakannya Itu Namanya Sia Sia Kita Harus Ambil Tadjian Di dalam Amin Dara Maukah Engkau Hari ini Mengerjakan Visinya Tuhan Amin Apa yang Hari ini Tuhan Kejar Dalam Hidup Tuhan Tuhan Memakai Tuhan Rindu Setiap Kita Itu Mau Dipakai Besar Pertanyaannya Apakah Hari ini Engkau Masih Ada Ketakutan Dalam Hidup Sehingga Engkau 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 Berani Melangkah Apakah Hari ini Ada Hal Tentunya Membuat Engkau Tidak Bisa Melihat Mimpi Itu Besar Dan Apa yang Hari ini Kau Hadapi Sesuatu Yang Besar Saya Berkata Saudara Kalau kita Punya Mimpi Yang Besar Itu Karena Kita Punya Tuhan Yang Besar Bagaimana Kita Tidak Boleh Menurunkan Level Bagi Army of God Hari ini Kau Harus Hidup Di Dalam Amin Biar Mimpi Penglihatan Itu Kita Alami Bersama Di Dalam Tuhan Amin Supaya Kita Mengalami Setiap Perjalanan Waktu Demi Waktu Kita Mengalami Sudara Kita Mengalami Banyak Karena Tuhan Itu Yang Menyertai Kita Seperti Hal Tuhan Menyertai Yusuf Kita Mengikuti Proses Itu Kita Hidup Di Jalannya Bukan Membuat Kita Semakin Turun Tapi Semakin Naik Semakin Mengalami Melihat Tuhan Mengalami Kemenangan Demi Kemenangan Mengalami Jalan Di Tuhan Aku Sikur Tuhan Seperti Engkau Aku Berita Mimpi Besar Yang Percaya Katakan Amin Mau Saudara Kau Hari Mau Dipakai Tuhan Besar Berani Bermimpi Besar Mari Bermimpi Sama 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 Tersiapan Hati Kita Sama Sama